Kita sekarang berada di tempatnya kolam segaran Kolam ini adalah kolam kuno peninggalan era kerajaan Majapahit Yang dimana konon menurut beberapa orang adalah tempat ini tempat untuk perjamuan para tamu dari luar negeri Yang dimana setelah dijamu makan-makan disini Piring dari emas dan apapun dan sendok-sendok dari emas akan dibuang ke kolam segaran Akan tetapi dibawa kolam dipasang jaring-jaring yang dimana apabila tamu itu sudah pergi Maka jaring-jaring itu akan dikeluarkan dan piring emas dan sendok emas semua akan dicuci kembali dan dipersiapkan untuk yang akan datang Konon menurut beberapa orang seperti itu Kita lihat teman-teman Fenomena dimana kolam segaran ini tidak pernah surut airnya tapi hari ini Terlihat seperti lapangan Oh lah teman-teman ya Kita lihat Ada apa kira-kira dengan kolam kuno yang ada di segaran ini teman-teman Kolam sekurang merupakan satu-satunya kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia Luasnya kurang lebih 6,5 hektar dengan untuk membujur ke arah utara selatan Sepanjang 30,375 meter dengan lebar 175 meter Sekeliling tepi kolam dilapisi dinding setebal serah 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter Pemukaran kolam segaran pertama kali dilakukan pada tahun 1966 namun hanya sekedarnya Kemudian pada tahun 1974 pemukaran dilakukan lebih terencana dan menyeluruh pemukaran ini memakan waktu hingga 10 tahun Dan kita lihat teman-teman Jarang sekali ya Kolam ini surut airnya Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Kali ini kita berada di sebuah bangunan kuno yang berupa kolam Tepatnya di Desa Trawulan, Kejamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Kita mendapati sebuah kolam yang konon menurut beberapa orang dari dahulu tidak pernah surut airnya Namun pada saat ini kolam ini terlihat surut sampai ke dasar paling bawah teman-teman ya Beno mena apa yang terjadi terhadap kolam ini Atau mungkin ada sangkut pautnya dengan kondisi pasca bilpres atau bilik di 2024 ini teman-teman Kolam segeran sendiri terletak di Dukuh Desa Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Ditemukan pada tahun 1926 dalam keadaan teruruk tanah Dari perempatan Jalan Raya Mojokerto, Jombang terdapat Jalan Simpang ke arah selatan Letak kolam terletak sekitar 500 meter di sisi kiri Jalan Simpang tersebut Kolam segeran merupakan satu-satunya kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia Luasnya lebih 6,5 hektare dengan bentuk membucur ke arah utara selatan sepanjang 375 meter Dengan lebar 175 meter, sekeliling tapi dalam kort dilapisi dinding setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter Pemugaran kolam segeran pertama kali dilakukan pada tahun 1966 Namun hanya sekedarnya saja, kemudian pada tahun 1974 pemugaran kembali dilakukan Lebih terencana dan menyeluruh, pemugaran ini memakan waktu kurang lebih hingga sampai 10 tahun Dikutip dari Jandi Perpus Nasgo itu, fungsi kolam sekarang belum diketahui secara pasti Namun, masyarakat sekitar menceritakan bahwa kolam tersebut digunakan oleh keluarga kerajaan Majapahit Untuk rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri Pada pintu masuk di sebelah barat, terdapat emperan yang menjorok ke tangan kolam Di sisi dalam emperan terdapat undukan untuk turun ke dalam dinding dan emperan Terbuat dari susunan batu bata tanpa bahan berkat Proses berkatan batu bata itu disebut dilatban dengan cara menggosok antara satu dengan yang lain Di sisi tenggara ada saluran yang menjadi jalan masuk air ke dalam kolam Sedangkan di sisi barat laut terdapat saluran jalan keluar air Air yang keluar dari kolam sekarang kemudian mengalir ke Balung Dowo Sempang panjang yang terletak di barat laut dan Balung Bundar Empang Bundar di sebelah selatan Dari keberadaan saluran masuk dan keluar air kolam Sekarang pada zaman dahulu jalan keluar dari penampung air pada ahli memperlihatkan Sekarang dalam kitab negara kertagama Dan kita lihat teman-teman pada saat ini Terlihat sangat rapi dan sangat mengembang dari utara ke selatan Hingga timur dari jenis Situs segaran ini teman-teman ya Dan itu kita lihat rumputnya sangat hijau sekali Terlihat seperti lapangan bola Pada masanya kolam ini dibangun untuk kebutuhan penampung air Di musim hujan menurut sebagian orang Sebagian dan juga diperkirakan sebagai untuk menjamu para tamu Dan kita lihat di sisi barat ya Ramai sekali kendaraan yang berlalu-lalangnya di tempat ini Karena itu masuk jalan menuju ke Troloyo Bahkan bisa ke beberapa situs di wilayah Kabupaten Mojokerto Tempatnya di Kejamatan Trolan teman-teman ya Entah fenomena apa yang terjadi Sehingga kolam ini terlihat surut hingga dasar Selama ini tidak pernah ya menurut orang-orang ya Dan rumput-rumput di sekitar ini sangat hijau sekali teman-teman ya Kita lihat Itu adalah di sebelah barat tembok Daripada kolam kuno sekarang Terlihat sangat bagus sekali dan gagah teman-teman ya Ini adalah karya leluhur Nusantara Karya leluhur kita Yang perlu kita jaga Kita lestarikan Dan kita harus berbangga Punya leluhur yang bisa membangun sebuah bangunan yang sangat keren ini teman-teman Teman-teman ya Kita lihat Ini adalah batu bata yang tertata rapi ya Dari barat hingga ke timur Karena ini di sisi selatan teman-teman ya Kita ambil gambarnya ya Dan rumputnya begitu hijau Dan itu sebelah barat teman-teman Yang membentang Begitu gagah tembok-tembok ini ya Kita sendiri kurang tahu Fungsi sebenarnya daripada kolam sekarang ini ya Karena kita berdasarkan konon ya Bahwa tempat ini dibuat menjamu para tamu yang dari luar negeri Karena ini adalah bangsawan Majapahit ya Yang punya Dan ada yang bilang bahwa ini adalah untuk Menampung debit air yang berada di sekitar area lokasi Mengenai kebenarannya kita kurang tahu Yang jelas kita disini membahas fenomena langkah Tentang surutnya air yang berada di kolam segaran Karena selama ini jarang sekali ya Sekarang ini kolam ini surut Meskipun saat kemarau panjang Kolam ini tetap akan ada isinya teman-teman ya Sedangkan pada saat ini kering rontah Sehingga Menimbulkan sebuah pertanyaan buat saya Buat kita ya Ada apakah gerangan di dosantara ini Yang membuat kolam ini menjadi kering rontah teman-teman ya Kita lihat ya Suasana di sebelah timur itu ada candi Yaitu candi ini ya Candi Inakcinggo dan sebelah warat itu ada makam Putri Champa ya Sebelah timur utara Dan sebelah timurnya lagi ada makam panjang teman-teman Jadi banyak situ sekali Untuk di area sebelah warat selatan ini ada Sebelah timur utara Yaitu Museum Museum Tolongulan Berada di sebelah selatan kolam segaran Kita gak kebarat sedikit teman-teman ya Jadi kolam segaran ini berada di area situs-situs yang sangat penting ya Dan kita lihat teman-teman ya Batu Batakuno ini sangat tersusun rapi dan masih utuh teman-teman ya Kita lihat Mulai dari timur hingga ke barat Tersusun rapi dan masih terlihat sangat keren dan bagus teman-teman ya Subhanallah ini adalah karya leluhur bangsa kita Karya leluhur Nusantara Yang kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga Melihat banyaknya situs-situs karya daripada leluhur kita yang ditemukan begitu mega Dan begitu indah teman-teman ya Kita berpikir kadang sangat sulit ya Entah dengan apa perkat dari Batu Batak ini terlihat sangat menempel sekali ya Kalau memang hanya sekedar gesek Kita membuktikan Batu Batakuno di gesek-gesek juga Tidak akan bisa lain gak teman-teman ya Mungkin ada strategi yang lain dalam membangun Banyak bangunan-bangunan kuno yang ada di Nusantara pada waktu itu teman-teman ya Sehingga terlihat sampai saat ini masih utuh dan terlihat sangat megah teman-teman ya Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan informasi dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya kita hanya bisa menyajikan sebuah tontonan yang menghibur dan bersejarah teman-temannya Dan Mohon maaf atas keterbatasan informasi yang kami sajikan kepada Anda Apabila ada salahnya kami mohon maaf teman-temannya Dan kami ucapkan terima kasih Salam Merhayu Salam Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton